Di zaman modern saat ini, sosok perempuan memang tak dapat dipandang sebelah mata. Menjadi sosok arti ini masa kini membuat para perempuan semakin diperhitungkan. Seperti halnya Siti Marhamah, seorang pengemudi bestrans Banjarbakula yang melakoni pekerjaan yang tak biasa. Ya, sejak Februari lalu ia memutuskan untuk menjadi salah satu pengemudi BTS antar kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Berbekal pengalaman kerja menjadi sopir ditambang, warita 31 tahun ini tampak nyaman dengan pekerjaan yang acap kali dilakukan oleh kaum Adam ini. Saat menjalani perannya, suka-duka tetaplah dirasakan marhamah. Namun tekat kuatnya untuk menjadi sosok perempuan yang kuat, tegar dan mandiri membuatnya enjoy bekerja menjadi sopir best. Dari dulu memang suka mengemudi. Ibaratnya itu kan pengalaman kerjanya kan 10 tahun ya di dunia tambang jadi driver juga. Ada rasa takutkah? Alhamdulillah nggak ada, sudah terbiasa. Kalau masalah pun memang sih banyak yang bikin jengkel sebenarnya. Tapi kan ibaratnya kita harus bersabar, belajar bersabar. Semenjak 10 tahun saya bekerja di dunia driver, di sini saya bisa belajar rasa sabar yang paling tinggi di sini. Pesan saya, walaupun kita perempuan, pekerjaan kita nggak harus memilih. Walaupun kita punya tantangan atau apa, pekerjaan laki-laki, perempuan juga harus bisa. Karena hidup, hidup itu butuh perjuangan, kita harus bertahan untuk hidup. Apapun itu pekerjaannya, kita jalani dengan doa. Di mata atasal sosok parhamah juga dikenal sebagai pegawai yang ulat. Yang merupakan satu dari dua sopir perempuan yang bekerja tak kenal waktu, meski harus berangkat pagi pulang malam hari. Mbak Marhama merupakan suatu contoh kesetaraan antara perempuan dan wanita di sini. Mbak Marhama juga bisa menjadi contoh driver-driver yang cowok-cowok juga di sini. Mbak Marhama juga bisa membantu tugasnya dengan baik. Meskipun harus datang pagi setengah lima, harus sudah ada di sini. Malam juga harus pulangnya agak malam, jam 10, jam 11. Tapi Mbak Marhama bisa membantu tugasnya dengan baik. Ini apakah Mbak Marhama ini satu-satunya driver perempuan, Pak? Ada dua driver, Mbak Siti Marhama dan satunya Mbak Dwi Yudia. Nah, apakah untuk syarat menjadi driver ini sendiri disamakan, Pak, dengan yang laki-laki gitu, Pak? Sama aja, Pak. Kita ada range usia dan untuk SIM sama juga, ada satu umum. Gitu aja. Artinya tidak ada perbedaan? Tidak ada, tidak ada perbedaan. Marhama menambahkan sebagai seorang wanita mengerjakan pekerjaan yang sering dilakoni laki-laki merupakan sebuah tantangan tersendiri. Kini ia membuktikan bahwa sosok Kartini masa kini ditentukan oleh tekat diri sendiri.